Pemukiman warga, sasaran fogging adalah selokan dan pekarangan. Pengasapan juga untuk menghambat berkembang biatnya vetor nyamuk DBD. Sedikitnya dua desa di kecamatan ini, yang menjadi daerah paling banyak ditemukan kasus DBD, yakni desa Tanjung Sari dan Simpang Agung. Kami berdasarkan dengan KADES dan UPTD Buskes Ketamatan Simpang melakukan fogging. Karena fogging juga tidak menyelesaikan masalah, namun kadang masyarakat berasumsi bahwa dengan fogging itu bisa menyelesaikan. Tapi kami juga melakukan satu banyak penyuluhan-penyuluhan tentang apa yang dipaksud dengan DBD. Maksud kita memberikan pengobatan jentik. Selain pengasapan, petugas juga mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada daerah genangan air, terlebih saat ini musim penghujan. Genangan air merupakan tempat berkembang biatnya jentik nyamuk penyebab DBD. Kasus DBD di Kabupaten Kesehatan saat ini yang terlaporkan di Dinas Kesehatan berjumlah 20 kasus yang terdiri dari 5 puskesmas. Sedangkan yang endemis kasus DBD ini adalah puskesmas, Muara II, dan puskesmas Simpang. Untuk di Simpang, petugas, tempat Simpang sudah kami tangani baik-baik sosialisasi maupun kami melakukan fogging. Sedikitnya 5 puskesmas sudah merawat warga yang terjangkit DBD, di antaranya puskesmas Muara II, Simpang, Buai Rawan, Banding Agung, dan Kecamatan Buai Sandang Aji. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Gomring Ulu Selatan, Sumatera Selatan.